Baik, terima kasih Anda kembali di program Dialog Nusantara Siang. Pemirsa, kita akan terhubung kembali dengan Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Ibu, terkait dengan ini ada keraguan dari epidemiolog bahwa vaksinasi mandiri akan kontra dengan rencana vaksinasi prioritas pemerintah. Bagaimana Ibu tanggapannya? Mungkin bukan kontra ya, justru vaksin mandiri ini akan membantu program pemerintah dalam mempercepat pemberhentian penyebaran dari COVID-19 ini. Di mana tentunya kita ketahui berapa penduduk Indonesia secara keseluruhan, kalau misalnya mengikuti dengan program pemerintah, kita mengkhawatirkan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan kita itu adalah masih masuk ke dalam urutan yang terakhir. Nah ini yang kita berharap, jangan sampai terjadi demikian, sehingga paralel akan kita lakukan teman-teman di masyarakat yang memang mendapatkan vaksin lebih dahulu dan dibantu oleh adanya vaksin yang diselenggarakan oleh KADIN. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Itu yang sebenarnya kami lakukan, Mbak. Ibu Diana Dewi ini terkait dengan saat ini kan pemerintah masih menggodok regulasinya. Sejauh ini sudah ada informasi kira-kira untuk regulasinya ini kapan akan rampung, Ibu? Maret, besok Mbak. Pertengahan Maret insya Allah sudah bisa keluar regulasinya bagaimana untuk vaksin mandiri ini. Baik Ibu, terakhir ini harapannya untuk program vaksinasi mandiri ini seperti apa Ibu? Mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan oleh teman-teman KADIN dan juga dari pemerintah ada support untuk itu sehingga regulasinya bisa cepat dan kita sudah menunggu dengan sangat karena kita juga selama ini walaupun tidak diwajibkan untuk melakukan VCR secara berkala, itu dilakukan juga di perusahaan-perusahaan untuk menjaga bagaimana karyawan kita tidak terkena COVID. Nah ini adalah biaya yang selalu kita keluarkan, jadi dengan adanya nanti vaksin berarti kita juga mengurangi biaya. Gitu Mbak. Baik, terima kasih informasinya Ibu Diana Dewi.